Halo-halo, udah pada beli tiket mudik belum nih? Atau masih ada yang berencana mudik dengan kendaraan pribadi sambil bawa oleh-oleh sekardus dari Jakarta? Haduh-haduh! BMN hadirkan pilihan mudik dan durasinya pasti dan bebas macet. Kabar baik untuk kalian yang mau mudik. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir baru saja meluncurkan program mudik gratis bersama BUMN untuk Lebaran pada Rabu 15 Maret 2023. Program ini diikuti oleh 24 BUMN yang akan menyediakan total 65.603 kuota mudik gratis. Program mudik gratis bersama BUMN tahun ini dipimpin oleh PT. Jasara Harja. Untuk armada bus dari Jakarta akan diberangkatkan pada 18 April dari Ring Road Glora Bung Karno. Sementara untuk pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada 15 dan 16 April mendatang. Berikut ini syarat dan titik-titik pemberangkatannya, baik di terminal, stasiun, maupun pelabuhan. Menurut data Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat selama libur lebaran itu diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini meningkat, 14,2 persen atau 38,3 juta orang lebih banyak dari prediksi pada masa libur lebaran di tahun 2022. Kementerian Perhubungan sendiri juga menyediakan mudik gratis baik melalui jalur darat, laut, dan kereta api yang pendaftarannya dapat diakses secara daring maupun luring. Nah, aplikasi untuk mudik gratis oleh Kementerian Perhubungan ini yaitu Mitra Darat, yang bisa kita download di App Store maupun Play Store. Simak kota-kota tujuannya ya! Semoga kebagian kota ya, karena masih ada banyak program mudik gratis dari berbagai pihak, baik Kementerian, Lembaga, Perusahaan Swasta, maupun pihak lain. Supaya bisa mudik dengan hemat dan selamat dan bisa merayakan idul fitri bersama keluarga. Jadi, mau mudik kemana nih? Taruh pendapat kalian dan cerita mudik kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di Youtube Tempo.com Terima kasih telah menonton!